Kisah cinta keturunan Sunan Kalijaga menjadi rahasia besar di Gunung Muria. Blue adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya Raden Umar Said, seperti ayahnya dalam berdakwah beliau menggunakan cara halus ibarat mengambil ikan tidak sampai mengeruhkan airnya. Itulah cara yang ditempuh untuk mengiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria, tepatnya di Jolo. Tempat tinggal beliau di Gunung Muria yang salah satu puncaknya bernama Jolo, letaknya di sebelah utara kota kudus menurut para ahli sasaran dahwah beliau adalah para pedagang, nelayan, pelaut dan rakyat jelata. Beliau salah satu wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dahwah untuk menyampaikan Islam dan beliau pula yang menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Bahwa Sunan Muria adalah wali yang sakti kuat fisiknya dapat dibuktikan dengan letak padepokannya yang terletak di atas gunung menurut pendapat orang sekitar jarak antara kaki undabundagan atau tangga dari bawah sampai ke makam Sunan Muria tidak kurang dari 750 meter. Bayangkan saja jika Sunan Muria dan istrinya atau dengan muridnya setiap hari harus naik turun untuk guna menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat, atau berdakwah kepada para nelayan pelaut serta para pedagang hal ini tidak dapat dilakukannya tanpa adanya fisik yang kuat. Soalnya menunggang kuda tidak mungkin dapat dilakukan untuk mencapai tempat tinggi Sunan Muria. Harus jalan kaki itu berarti Sunan Muria memiliki kesaktian tinggi demikian pula murid-muridnya bukti bahwa Sunan Muria adalah guru yang sakti mandraguna dapat ditemukan dalam kisah perwakawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri Sunan Ngerang, yaitu seorang ulama yang disegani masyarakat karena tingginya ilmunya tempat tinggalnya di Juwana. Demikian saktinya Sunan Ngerang ini sehingga Sunan Muria dan Sunan Kudus sampai-sampai berburu kepada beliau. Pada suatu hari Sunan Ngerang mengadakan syukuran atas usia Dewi Roroyono yang genap 20 tahun. Murid-muridnya diundang semua seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Petakwarak, Kapa dan juga Gantiri. Tetangga dekat juga diundang demikian pula sana kandung yang dari jauh. Setelah tamu berkumpul di Wiro Roroyono dan adiknya yaitu Dewi Pujiwati keluar menghidangkan makanan dan minuman. Keduanya adalah darah-darah cantik rupawan terutama Dewi Roroyono yang berusia 20 tahun bagaikan bunga yang sedang mekar-mekarnya. Bagi Sunan Kudus dan Sunan Muria yang sudah berbekal ilmu agama dapat menahan pandangan matanya sehingga tidak terseret oleh godaan setan. Tapi seorang murid Sunan Ngerang yang lain yaitu Adipati Petakwarak memandang diri Roroyono dengan mata tidak berkedip melihat kecantikan gadis itu. Sewaktu menjadi cantik atau murid Sunan Ngerang, ketika Petakwarak belum menjadi seorang Adipati Dewi Roroyono masih kecil belum terlihat benar kecantikannya yang mempesona seperti saat ini. Karena hal itu Adipati Petakwarak menjadi tergila-gila sepasang matanya hampir melotot memandang gadis itu terus-menerus. Karena dibakar api asmara yang menggelora Petakwarak tidak tahan lagi, dia menggoda Dewi Roroyono dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas lebih-lebih setelah lelaki itu bertindak kurang ajar. Tentu saja membuat Dewi Roroyono merasa malu sekali lebih-lebih ketika lelaki itu berlaku kurang ajar dengan memegang bagian tubuhnya. Dewi Roroyono marah nampan berisi minuman yang dibawanya sengaja ditumpahkan ke pakaian Sang Adipati. Petakwarak menjumpai hatinya marah sekali diperlakukan seperti itu apalagi dilihatnya para tamu mentertawakannya ada pun semakin malu hampir saja diri Roroyono ditamparnya untung dia masih ingat jika putri dihadapannya adalah anak dari Sunan Ngerang. Masuk ke dalam kamar sambil menangis jadi-jadinya karena dipermalukan oleh Petakwarak. Warak, malam hari tamu-tamu dari dekat sudah pulang ke tempatnya masing-masing tamu dari jauh terpaksa menginap di rumah Sunan menerang termasuk Petakwarak dan Sunan Muria. Namun hingga lewat tengah malam Adipati belum dapat memejamkan matanya. Sang Adipati kemudian bangkit dari tidurnya mengendap-mengendap ke kamar Dewi Roroyono mengintipnya dengan rasa yang menggebu-gebu kemudian Sang Adipati menculik gadis tersebut dan membawanya ke wilayah Mandalika wilayah Keling atau Kediri. Setelah menerang mengetahui bahwa putrinya diculik oleh Adipati, maka beliau berikrar siapa saja yang berhasil membawa putrinya kembali akan dijodohkan dengan putrinya bila perempuan akan dijadikan saudara Dewi Roroyono. Tidak ada yang menyatakan kesanggupannya karena semua orang telah maklum akan kehebatan dan kejaman Adipati yang menculik putri dari gurunya. Hanya saja Sunan Muria yang bersedia memenuhi harapan dari gurunya. Ketika Sunan Muria ingin mengejar Sang Adipati di tengah perjalanan Sunan Muria bertemu dengan kapa dan gantiri adik perguruannya yang lebih dahulu pulang sebelum acara syukuran berakhir kedua orang itu merasa heran melihat Sunan Muria berlari cepat menuju arah dari Keling. Setelah mendapatkan penjelasan dari Sunan Muria kedua bersaudara itu menghormati Sunan Muria sebagai saudara perguruannya yang lebih tua keduanya lantas menyatakan diri untuk membantu Sunan Muria merebut kembali Dewi Roroyono. Meskipun begitu tetap saja yang akan menikah dengan putri cantik tersebut tetap Sunan Muria dan dia hanya sekedar membantu saja. Sunan Muria akhirnya meluluskan permintaan Adis perguruannya rasanya tidak enak menolak seseorang yang hendak berbuat baik lagi pula ia harus menengok para santrinya di padepokan Gunung Muria. Untuk merebut Roroyono dari tangan Adipati yang perkasa dua bersaudara tersebut meminta bantuan kepada salah satu seorang tokoh Sakti Mandraguna yang jarang tandingannya dia adalah Wiku Lodang Datuk. Usai mereka berhasil merebut kembalikan Kengerang. Hari berikutnya Sunan Muria hendak Tangerang ingin mengetahui perkembangan usaha dua bersaudara tersebut di tengah jalan beliau bertemu dengan Adipati yang tergesa-gesa. Pertarungan pun terjadi dan hanya dalam beberapa kali gerakan Adipati telah jatuh atau roboh di tanah dalam keadaan fatal seluruh kesaktiannya lenyap dan ia menjadi lumpuh tidak mampu untuk bangkit berdiri apalagi berjalan. Sunan Muria kemudian meneruskan perjalanan kejuwana kedatangannya disambut gembira oleh Sunan Ngerang. Karena dua bersaudara telah bercerita secara jujur bahwa mereka sendirilah yang memaksa mengambil alih tugas Sunan Muria mencari Dewi Roryono, maka Sunan Ngerang pada akhirnya menjodohkan Dewi Roryono dengan Sunan Muria upacara pernikahan pun segera dilaksanakan setelah itu Sunan Muria membawa Dewi Roryono ke pondok pesantren di Gunung Muria. Sedangkan dua bersaudara tersebut diberikan tanah di desa buntar dengan hadiah itu keduanya sudah menjadi orang kaya hidupnya sebab kecukupan. Bersambung 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati